Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan penetapan nomor Induk P3K tahun 2023 yang belum juga diusulkan oleh Pemda. Ternyata disebabkan oleh permasalahan berikut. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, ratusan ribu tenaga honorer yang telah lulus menjadi ASN P3K tahun 2023 harus lebih bersabar. Itu disebabkan oleh karena pengusulan penetapan nomor Induk P3K belum seluruhnya masuk ke BKN. Akibatnya penetapan NIP P3K tahun 2023 baik untuk honorer kategori guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis itu terus mengalami kendala dan belum juga selesai sampai dengan saat ini. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suhar Menbah menyebutkan bahwa percepatan penetapan nomor Induk CPNS dan P3K itu tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini, Bupati Wali Kota. BKN menegaskan bahwa tidak akan pernah memperlambat proses penetapan NIP CPNS dan P3K. Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses penetapan NIP CPNS dan nomor Induk P3K itu terhambat oleh karena usulan dari daerah itu lambat. Itu yang dikatakan Deputi Suhar Men, untuk P3K biasanya terkendala pada persyaratan administrasi, contohnya kontrak kerja yang harus dilampirkan di dalam usulan penetapan nomor Induk P3K. Nah rekan-rekan sekalian, pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak P3K, banyak PPK yang meminta waktu untuk penetapan nomor Induk P3K itu oleh karena terkendala anggaran. Keluangan soal anggaran ini masih terus disuarakan oleh kepala daerah yang mengusulkan pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Nah rekan-rekan sekalian, persoalan anggaran memang selalu menjadi momo bagi pemerintah daerah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga on-off air. Termasuk juga pada saat pengusulan nomor Induk, ternyata persoalan anggaran juga menjadi persoalan penting sehingga pemerintah daerah belum juga mengusulkan usulan penetapan NIP kepada badan kepegawaian negara. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Deputi Kepegawaian. BKN pun tidak bisa memaksakan jika ada pemerintah daerah yang memberikan alasan terkait anggaran sebab ketika sudah diangkat maka Pemda wajib membayar gajah SNP 3K. Jadi secara otomatis apabila honorer telah diangkat menjadi P3K, maka pemerintah daerah wajib membayar gajah SNP 3K. Sehingga hal itu BKN tidak bisa terlalu banyak memaksa kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan jika memang kendalanya ada pada persoalan anggaran. Yang dilakukan BKN adalah menghimbau agar setiap instansi bisa mempercepat proses pengusulan penetapan nomor induk CPNS dan P3K 2023. Sebelumnya, PLT Kepala Biru Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Danang Subandi juga telah menyampaikan data penetapan NIP CSN 2023 per 19 Februari 2024. Tercatat, NIP P3K 2023 yang sudah ditetapkan itu sebanyak Rp56.000, sedangkan untuk formasi CPNS masih nihil alias 0. Danang Subandi juga mengatakan bahwa nomor induk P3K yang ditetapkan memang masih sedikit, tetapi itu karena usulan yang masuk ke BKN masih sedikit juga. Nah, rekan-rekan sekalian mudah-mudahan berita kali ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa memang usulan penetapan NIP itu masih terkendala dari pemerintah daerah. Ada beberapa alasan, salah satu alasannya adalah persoalan anggaran. Demikian rekan-rekan berita kali ini, jika ada tanggapan, komentar dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!